Kitab Zachariah, Pasal 5 Gulungan yang terbang Aku kembali memandang ke atas dan melihat gulungan yang terbang. Malaikat itu bertanya kepadaku, Apa yang engkau lihat? Aku mengatakan, Aku melihat gulungan yang terbang. Panjangnya kira-kira 9 meter dan lebarnya 4,5 meter. Kemudian malaikat itu memberitahukan kepadaku, Ada kutukan yang ditulis dalam gulungan itu. Pada satu sisi terdapat kutukan terhadap pencuri, dan pada sisi yang lain kutukan terhadap orang yang berdusta ketika mereka membuat janji. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, Aku akan mengirimkan gulungan itu ke rumah-rumah pencuri dan kepada orang yang berdusta ketika mereka berjanji dengan memakai namaku. Gulungan itu ada di sana dan membinasakan batu dan tiang kayu rumah mereka. Perempuan dan Ember Malaikat yang berbicara kepadaku pergi ke luar. Ia berkata, Lihatlah, apa yang datang kau lihat? Aku mengatakan, Aku tidak tahu, Apa itu? Ia berkata, Itulah Ember pengukur. Ia juga mengatakan, Ember itu untuk mengukur dosa-dosa orang di negeri itu. Penutup yang terbuat dari timah terlepas dari ember, dan ada seorang perempuan di dalamnya. Malaikat itu mengatakan, perempuan itu menggambarkan setan. Kemudian, Malaikat itu menekan perempuan itu kembali ke dalam ember dan meletakkan tutup timah ke atasnya. Kemudian, Aku memandang ke atas dan melihat dua perempuan yang bersayap seperti bangau. Mereka terbang, dan dengan angin pada sayapnya, mereka mengangkat ember itu. Mereka terbang ke angkasa membawa ember itu. Kemudian, Aku bertanya kepada Malaikat yang berbicara dengan aku, Kemana mereka membawa ember itu? Malaikat itu mengatakan, Mereka pergi membangun rumah untuknya di Sinear. Setelah rumah itu dibangunnya, mereka meletakkan ember itu di sana. Terima kasih telah menonton!